Shalom, selamat pagi, selamat hari minggu bagi kita semua. Senang sekali bisa hadir di sini, Bapak, Ibu, Saudara, dan kita semua boleh diantar Tuhan dari rumah kita di sini. Ibadah pagi, ibadah jam 6, sepertinya menjadi ibadah yang disukai atau menjadi favorit bagi sebagian orang. Banyak, saya memperhatikan beberapa orang tua selalu hadir di jam 6 pagi. Biasanya orang yang, mungkin orang yang datang jam 6 pagi ini biasanya orang yang cepat bangun. Mungkin ya, jarang anak-anak muda kalau pagi, biasanya dia jam 6 sore. Kita bersyukur, jemaat memfasilitasi kita hal demikian. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tema kita hari ini adalah manusia ala. Manusia ala. Kalau dibawa dalam bahasa Toraja, dikatakan tauna puang matua. Kalau dibawa dalam bahasanya orang Talu Lembangna, no kuah, a man of God. Betul ya orang Talu Lembangna ya? A man of God. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, salah satu kekurangan saya, diantara banyak kekurangan saya adalah tidak bisa berbahasa Inggris dengan baik. Itulah suapnya saya, kami di rumah kemudian mendorong anak-anak kemudian sejak kecil belajar bahasa Inggris. Sekiranya kita semua mungkin mengalami, pernah merasakan, karena tidak mampu kita berbahasa asing dengan baik, banyak hal-hal yang kemudian kita tidak bisa peroleh. Karena kita kurang belajar bahasa asing, bahasa Inggris, sekarang ada bahasa Mandarin dan sebagainya. Saya berharap kita semua orang tua boleh mendorong anak-anak kita selain berbahasa Indonesia, berbahasa Toraja, juga belajar bahasa asing. Istilah manusia Allah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, muncul dalam pembacaan kita di pertama Timotius pasal 6, ayat yang ke-11, dan ayat yang berikutnya. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Kenapa manusia dikatakan manusia Allah? Manusia Allah, istilah manusia Allah disematkan kepada manusia karena manusia dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Manusia dicipta menurut peta dan teladan Allah. Kita bisa membacanya dalam kejadian pasal 1, ayat 26 sampai 27. Saya bacakan untuk kita semua. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Manusia dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa atau dalam bahasa lain, peta dan teladan Allah. Kadang-kadang kita berpikiran karena manusia dicipta menurut gambar dan rupa Allah, gambar kita seperti ini, punya kepala, punya tangan, punya kaki, punya tubuh, kemudian kita mengasosiakan, memikirkan Tuhan juga punya kepala, punya mata, punya kaki, dan seterusnya. Bapak-Ibu, Saudara-saudara, Alkitab mengatakan Allah adalah roh adanya. Walaupun dalam kitab suci kita sering membaca, mendengarkan kalimat-kalimat tangan Tuhan, langkah kaki Tuhan, pikiran Tuhan, dan seterusnya. Itu adalah hal-hal yang bersifat alam menggunakan bahasa manusia untuk menerangkan sesuatu kepada manusia. Tapi Allah adalah roh adanya. Tapi sayangnya, Bapak-Ibu, Saudara-saudara, gambar dan rupa Allah yang disematkan Tuhan kepada kita manusia, rusak karena dosa. Rusak karena dosa. Ada penafsir mengatakan karena dosa, maka gambar dan rupa Allah itu kemudian hilang dari manusia. Tapi saya lebih setuju dengan pengertian gambar dan rupa Allah itu rusak dari manusia. Kalau hilang dari manusia, maka kita bisa sama dengan ciptaan yang lain. Tapi kalau rusak, maka yang rusak itu bisa diperbaiki. Walaupun hasil perbaikannya tidak mungkin sama dengan gambar dan rupa Allah yang awal atau yang pertama. Gambar dan rupa Allah rusak karena dosa. Dan kita manusia tidak mungkin bisa mengenal Allah yang adalah roh karena dosa itu. Maka Tuhan menyatakan dirinya dalam diri Yesus Kristus, datang ke dunia, membatasi diri sama dengan kita. Punya tubuh jasmani dan seterusnya. Dari setelah kita bisa melihat mengenal Allah dengan benar. Kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan mau datang ke dunia, mau turun ke dunia sehingga kita bisa mengenal dia. Amin. Ada ungkapan manusia yang memanusiakan manusia. Manusia yang memanusiakan manusia. Kalau kita mendengar ini berarti ada manusia yang tidak memanusiakan manusia. Ada manusia yang kemudian memperlakukan manusia sesamanya tidak selayaknya manusia. Kadang-kadang kita mendengar anak-anak kita mengatakan teman sepermainannya dengan kata-kata binatang. Dan ditarakan itu sepertinya hal-hal yang biasa ya. Kamu A dan seterusnya, kamu B dan seterusnya. Dan perlakuan yang paling rusak adalah ada manusia yang kemudian membunuh samanya manusia. Tidak menganggap manusia sama manusia, tapi seperti ciptaan yang lain sehingga layak dibunuh. Dari sini timbul pertanyaan, apakah mungkin manusia memperbaiki manusia Allah yang sudah rusak itu. Keempat, bacaan firman Tuhan kita hari ini memperlihatkan beberapa definisi manusia yang tidak disarankan. Untuk diikuti. Hal tersebut ditegaskan dengan kata menjauhi semua ini. Beberapa hal bisa dipahami sebagai hal-hal yang menghalangi kita untuk mendapatkan gelar yang luar biasa dari Tuhan. Beberapa hal tersebut sebagai berikut. Kalau kita membaca surat Timotius tadi. Hal-hal yang menjauhi, menghalangi kita kemudian untuk memperbaiki manusia Allah dalam diri kita. Dikatakan ada orang-orang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Mencari-cari soal dan bersidat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, dan seterusnya. Ternyata orang yang pura-pura tahu, sok tahu itu menyebabkan banyak kerusakan dalam kehidupan manusia. Orang yang merasa diri tahu banyak biasanya tidak tahu apa-apa. Orang yang merasa diri tidak tahu apa-apa biasanya dia tahu apa-apa. Itu kata filsafat. Orang Timur, orang Cina mengatakan, Kalau tahu bilang tahu, kalau tidak tahu bilang tidak tahu. Itu permulaan tahu. Kalau tahu bilang tahu, kalau tidak tahu bilang tidak tahu. Itu permulaan pengetahuan. Itu berbicara tentang kejujuran. Kalau tahu, katakan tahu. Kalau tidak tahu, katakan tidak tahu. Itu jujur. Orang Barat, orang Yunani mengatakan, Mulai dari merasa diri tidak tahu apa-apa, Maka engkau mulai tahu apa-apa. Selalu merasa diri tidak tahu apa-apa, Maka kita mulai belajar apa-apa. Itu bicara tentang kerendahan hati. Jadi kalau orang sok tahu, Dia berarti orang yang tidak jujur, Dia orang yang sombong, tidak rendah hati. Orang yang sombong, tidak jujur, Tidak rendah hati, kemudian banyak membawa kerusakan dalam kehidupan. Kita teruskan. Itu menjawabkan dengki, kidra, fitnah, curiga, percekcokan, dan lain seterusnya. Yeremia dikatakan, Orang menahan dan menyerahkan seseorang yang tidak bersalah. Menganggap ibadah sebagai sumber keuntungan orang-orang kaya yang tinggi hati, Dan yang selalu berharap pada sesuatu yang tak tentu, yaitu materi. Ada orang yang mengeluarkan perkataan yang sia-sia, Omongan yang kosong, yang tidak suci, dan cinta akan uang. Dalam Injil Lukas, kita membaca kisah orang kaya dan Lazarus. Bagaimana orang kaya memperlakukan Lazarus, tidak sebagaimana mestinya. Kita di dunia ini, bahkan di dalam gereja sendiri, Ada saja kita temui manusia yang tidak tergerak hatinya untuk menolong sesama. Sebab hatinya melekat pada hartanya. Manusia menjadi manusia uang, manusia mamun, dan bukan lagi manusia Allah. Berdasarkan hal ini, Bapak Ibu Surah Sudara, Rupanya usaha Allah yang terus menyatakan kasihnya kepada umat manusia, Tidak cukup dimaknai oleh kita semua sebagai cinta kasih yang sangat besar dan berarti. Anugerah dari Allah belum dimaknai sebagai cara Allah untuk menyatakan cintanya yang sejati dan sempurna. Karena itu cintanya Allah melalui Yesus Kristus, Hendaknya dirasakan sebagai keinginan Allah yang benar-benar hendak memilih saudara dan saya sebagai manusia Allah. Pertanyaan berikutnya adalah, Siapa yang bisa menjadi manusia Allah, Yang memperbaiki manusia Allah yang sudah rusak karena dosa tadi? Kita membaca dari keempat pembacaan kita tadi, Yeremia adalah seorang muda, Orang yang pendiam, Lazarus orang yang miskin, Timotius seorang pemuda yang tidak berani, penakut, Juga dikatakan sering sakit, Dilahirkan dari keturunan Yahudi dan Yunani, Lalu baru saja menjadi seorang yang bertobat, Paulus orang yang betul-betul penuh kekerasan, fanatik, radikal, Tapi kemudian semua orang itu dipakai Tuhan. Jadi siapa yang bisa menjadi manusia Allah, Adalah kita semua yang mau dipakai oleh Tuhan. Jika saudara, Bapak Ibu Saudara dan saya adalah seorang yang mempercayai Kristus, Mengenal Kristus dan ajarannya, Itu merupakan tanda-tanda awal bahwa Bapak Ibu Saudara disebut sebagai manusia Allah. Manusia Allah tidak dilihat dan ditentukan dari latar belakang, Siapa dirinya di dunia ini? Anak muda atau orang tua? Orang sakit atau orang sehat? Orang kuat atau orang lemah? Orang berani atau orang penakut? Orang kaya atau miskin? Tidak tergantung juga padahal apakah mereka baru mengenal Kristus, Ataukah mereka yang sudah lama mengenal Kristus. Manusia Allah adalah sebuah perdikat tinggi yang diberikan langsung oleh Allah kepada manusia yang mengenalnya, Dan melakukan kehendaknya. Pertanyaan berikutnya adalah, Bagaimana kita menjalani hidup sebagai manusia Allah? Yeremia bukanlah sesuatu-satunya nabi pada samannya, Tapi Yeremia menonjol karena ia seorang tokoh yang menyendiri dan terasing karena firman Allah yang disampaikannya. Bapak Ibu Saudara-saudara, Banyak orang selalu mau disukai dan disenangi banyak orang. Tapi ada juga orang yang demi kebenaran kemudian dibenci oleh orang banyak. Dalam pandangan manusia tentu kita akan memilih yang pertama, Kemana-mana kita disenangi orang lain. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara hal yang demikian, Kalau ada orang atau kita semua disini kemana-mana kita pergi disenangi orang lain, Bisa jadi karena kita kompromi dengan hal-hal yang tidak baik. Hamba-hamba Tuhan yang dengan keras menegur orang-orang yang berdosa, Menegur kelakuan-kelakuan orang yang tidak seturuh dengan kehendak Tuhan, Kadang-kadang dibenci orang banyak. Tapi itulah kebenaran. Yeremia memberitakan firman kepada orang-orang, Tapi orang-orang tidak mau mendengarnya. Mereka membenci Yeremia. Tapi Yeremia tetap dipakai Tuhan. Walaupun ia dicap sebagai pengkhianat orang Yehuda, Karena menyarankan untuk menyerah kepada Babel, Ia dipenjarakan dan sering terancam nyawanya. Namun Yeremia tidak pernah sekalipun mau kompromi dalam menyampaikan firman Allah. Segala konsekuensi diterima hingga akhir hidupnya. Kita berdoa kepada Tuhan, Kita semua yang hadir, Semua jemaah Tuhan bisa seperti Yeremia. Punya keberanian memberitakan firman. Punya keberanian mungkin tidak ngomong dari mulut untuk kemudian membicarakan Tuhan, Tapi dengan segala sesuatu yang kita miliki, kelakuan kita, Kita memberikan prinsip hidup kita, Menyatakan kebenaran kepada sesama kita. Lazarus yang miskin, Walaupun ia harus memakan remah dan jidatai anjing, Ia tidak meratapi dirinya. Juga tidak mengeluh ataupun menyampaikan protes dan sungut-sungut kepada Tuhan. Lazarus memang seharusnya ditolong, Tapi tidak ada yang menolongnya. Orang-orang farisi yang bersama Yesus hanya memusatkan diri pada keuntungan-keuntungan yang harus didapati dalam setiap pelayanan mereka. Mereka paham ajaran agama, Namun mereka tidak hidup sebagai manusia Allah. Mereka mengenal Taurat dengan baik, Namun mengebaikan ajaran-ajaran cinta kasih. Sekiranya menjadi teguran bagi kita semua, Pelayan-pelayan Tuhan, Hamba-hamba Tuhan, Majelis Gereja, Guru-guru, Sekolah Minggu, Tiap hari, tiap minggu, Kita mengajar jemaat firman Tuhan, Tapi hati-hati kita jangan seperti orang farisi, Mengerti firman Tuhan, Mengerti Taurat Tuhan, Tapi kemudian tidak melaksanakan Taurat Tuhan dalam perilaku hidup kita. Jika sekiranya ada di antara kita siorang miskin, Mari kita membuka tangan kita dengan penuh kemurahan hati, Menolong orang yang membutuhkan. Paulus dalam surat penggembalaannya memberi nasihat mengenai bagaimana sepantasnya sikap serta perilaku orang yang percaya kepada Yesus. Dalam menghadapi banyak ajaran palsu yang menyesatkan, Ia mendesak orang percaya untuk memusatkan diri pada hal-hal yang utama, Agar tidak dibawa menyimpang dari ajaran yang benar. Paulus memberikan cara terbaik dalam menghadapi ajaran-ajaran sesat, Pertama adalah mengajarkan kebenaran itu sendiri. Jadi cara terbaik menghadapi ajaran-ajaran palsu, Pai saudara-saudara adalah belajar, kemudian mengajar. Belajar dan kemudian mengajar. Kemudian kedua, Paulus mengajar kita untuk memakai uang kita, harta milik kita, Bagi hal-hal yang baik untuk menyatakan kemurahan hati. Tama akan uang akan menyebabkan segala jenis kejahatan. Apa yang harus dilakukan oleh seorang manusia Allah? Dalam membacaan di Timotius dikatakan, Ada tiga kata kerja penting yang menendai apa yang dikatakan Paulus. Timotius harus melakukan pertama, Menjauhi semua ini. Kedua, mengejar keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, kelemah-lembutan. Dan ketiga, Bertanding dalam pertandingan iman yang benar untuk meribut hidup yang kekal. Bapak Ibu Jemaah Tuhan, Semua perintah itu menjadi pedoman yang harus tertanam dalam kehidupan kita, Setiap orang percaya. Tuhanlah penguasa kehidupan kita, Tidak ada suatu kuasa dan kekuatan apapun di dunia ini, Yang sanggup menghalangi maksud dan rencana Tuhan bagi dunia ini. Hidup menjadi manusia Allah, Akan menonjol pada kesiapan setiap pribadi kita, Untuk menyatakan pengakuan iman kita yang lebih sungguh, Bahwa Tuhan Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat kita. Pengakuan ini akan bermuara pada totalitas dalam mengikuti Yesus, Dan terus mengusahakan gelar manusia Allah yang benar-benar nyata dalam kehidupan kita. Mari kita senantiasa memperbaiki diri, Agar manusia Allah yang sudah rusak karena dosa dalam hidup kita, Bisa diperbaiki oleh Tuhan, Dan kita menjadi teladan bagi sesama manusia. Tuhan memberkati kita semua. Amin.